Memisah mencari tempat untuk kuliner lezat yang bisa disantap saat sahur memang bukan perkara yang sulit di kota Surabaya. Ya rekan kami Farah Manhillah dan Suruhkamera Nur Rahman sudah berada di warung makan ikan bakar yang bisa menjadi pilihan untuk sahur. Kita akan menyapa Farah. Assalamualaikum Farah. Farah ini menu apa yang akan Anda santap ini di sahur kali ini? Waalaikumsalam, Yomi Rendra dan juga Pemirsa. Hari ini saya lagi siap-siap untuk sahur dan saya ada di Jalan Kerangan. Sepanjang jalan ini memang banyak sekali yang jual makanan tapi ada satu nih salah satu yang 24 jam non-stop namanya Warung Makan Fadin. Sejak pertama kali masuk nih para pengunjung atau yang mau makan nih langsung disuguhkan dengan berbagai menu yang ada di depan. Sudah ada di depan ini berbagai menu ikan-ikan laut, ada juga bebek ayam, terus udang, cumi semuanya lengkap. Di sini Pemirsa disajikan fresh, pengunjung bisa langsung memilih apa lauk hari ini mau dibakar atau digoreng juga bisa. Setelah memilih kemudian nanti pengunjung langsung disilahkan untuk bisa menempati tempat yang disediakan. Karena disini sudah ada tiga ruko pemirsa sudah dari tahun 80-an jadi sampai ada tiga ruko di Surabaya. Nah pengunjung bisa milih di lantai satu atau lantai dua. Sepanjang saya disini dari tadi ya pemirsa, ramai sekali pengunjungnya, silih berganti. Saya mau coba wawancarai dulu beberapa pengunjung yang sudah hadir disini yang sedang menikmati menu kuliner yang ada di Padin Surabaya. Nah ini ada segerombol cewek-cewek muda yang lagi makan nih mbak. Sorry ya ganggu sebentar waktunya namanya siapa mbak? Namanya Puput kak. Mbak Puput ini sama siapa nih, bawa rombongan siapa nih mbak? Ini ada Ani, Datul, itu ada Lisa. Ini teman-teman apa? Teman kerja, teman kampus? Teman kerja. Dari mana nih mbak asalnya? Dari Malang. Oh dari Malang, datang ke Surabaya, kerja di Surabaya dan menyempatkan sahur di Padin. Ini sudah berapa kali nih ke Padin nih mbak? Udah empat kali kak. Nah gimana nih menurut mbak Puput menu makan di Padin ini? Kalau menunya sih banyak banget ya kak ya, apalagi ikan bakarnya itu juga favorit banget. Harganya gimana mbak? Bebeknya ini juga sangat enak kak. Sambelnya juga bisa request, pedasnya gitu. Berarti puas ya mbak makan disini? Apalagi pelayanannya itu juga cepat. Oke, siap mbak. Waduh, pantesan sampai jadi langganan disini ya mbak Puput ya. Selamat melanjutkan makan ya mbak. Waduh, raksanya selalu sekali ya pemirsa makan bersama teman-teman, bersama keluarga di Padin. Nah kalau di belakang ini pemirsa banyak sekali foto-foto para tokoh-tokoh nasional dan juga para pejabat petinggi-petinggi Indonesia yang juga sudah pernah makan di Padin dan juga langsung berfoto dengan ownernya. Nah ini sebagai sebuah apresiasi yang langsung dipajang di dinding. Dan saya mau wawancarai langsung dengan ownernya Ibu Dewi ya. Assalamualaikum Ibu. Nah Ibu, ini saya sudah ada di Padin Ibu. Boleh dijelasin Ibu, ini menu-menunya apa aja yang sudah disajikan di meja ini? Menunya yang pertama bebek, ayam, terus kakak kuning, dibakar, cumi, babat, usus, lele, udang, udang, terus itu paru. Oke, ada berbagai menu ya Ibu ya, yang sudah di depan. Nah ini yang menarik nih Ibu, berbagai jenis sambal Ibu, apa saja ini Ibu? Sambal kore, sambal mangga, sambal tomat, terus sambal bawang, terus sambal hijau, sambal bajak, rawit. Pokoknya 8 sambal macam-macamnya. Ada 8 sambal lengkap semua ada di sini, yang favorit biasanya para pelanggan sukanya yang mana Ibu? Yang mangga atau pencet, kore, sama tomat. Oke, itu jadi 4 sambal favorit ya Ibu ya. Kalau lauknya biasanya favorit warga Surabaya apa ini Ibu? Yang favorit bebek, ayam, sama ikan bakar, paru, udang, cumi, lele, babat, usus, semuanya favorit. Oh semuanya favorit. Tadi saya juga lihat nih Ibu, ini ada, nah ini kayaknya bumbu bebek yang tadi dibilang Bapuput yang spesial banget ya Ibu ya. Iya. Nah ini jadi bumbu rahasia ya Ibu ya. Iya. Luar biasa pemirsa ini sudah bikin saya ngiler hari ini Ibu. Ini bukanya 24 jam non-stop, karyawannya gimana Ibu? Karyawannya 4 sip, 40 anak. Oke. Sip, iya. Satu sip, 10 anak. Oke, 10 anak jadi 4 sip ya Ibu, jadi 40 sip. Oke Ibu. Bu Dewi terima kasih banyak Ibu. Sudah membantu saya untuk menerangkan ini semua. Saya mau menikmati mencicipi beberapa menu yang ada di sini, boleh ya Ibu ya? Boleh. Oke. Terima kasih Ibu Dewi. Waduh pemirsa. Ini di depan saya sudah banyak sekali menu dan sambal. Nah ini beberapa yang favorit mungkin saya ambil ya. Ini ada sambal korek. Ada juga ini sambal korek basah. Kemudian ini yang favorit juga nih sambal pencit yang tadi saya banyak lihat para pelanggan banyak memasak ini. Tiga sambal saya mau coba. Rasanya untuk menikmati sambal ini saya mau langsung makan dengan tempe. Karena ini yang paling mudah dimakan dan dinikmati dengan sambal ya pemirsa. Saya cocol langsung dengan sambal koreknya. Katanya di sini memang yang spesial adalah sambalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedasnya terasa sekali pemirsa. Ini sambal korek basah. Dan yang terakhir saya mau coba yang pencit. Semua sambal yang ada di sini pedas. Anda bisa request juga pedasnya seperti apa tingkatnya. Dan yang menarik juga nih pemirsa ada ikan bakar yang sudah disajikan dengan bumbu yang spesial. Ada bumbu kuningnya juga pemirsa. Nah ini yang tadi saya ingin coba. Dan ternyata di sini Anda bisa pesan menu lauf yang digoreng ataupun dibakar. Randa Yomi sebenarnya saya mau menghabiskan semua menu di sini dulu kembali ke studio. Baik. Terima kasih Farah Manila atas laporannya ini. Ini baru nih sahur yang menggugah selera. Ada banyak sambal hati-hati ya. Terima kasih. Terima kasih.